Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita dapat bertemu dalam kelas virtual ini Dalam mata pelajaran BCOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesihitan Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Tentang menganalisis keterampilan gerak permainan pula besar Dengan sub-materi yaitu permainan sepak bula Dengan saya, Ferry Andiawan Baik, selanjutnya yaitu sebelum kita memulai materi pada semester 3 ini Kita perlu merequest kembali ingatan kita Pada semester pertama Kita telah mempelajari materi permainan bula besar Khususnya jatuhan sepak bula Kita telah mempelajari tentang pengertian, sejarah, sarana dan pratarana, peraturan singkat, dan teknik-teknik dasar Pada semester ini Kita akan melanjutkan Yaitu dengan pembahasan yang lebih dalam Tentang teknik-teknik Serta analisis geraknya Sebelum saya memulai materi tentang teknik dasar dalam permainan sepak bula Saya akan menyajikan sebuah video Yang saya harapkan kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari video tersebut Bagi kebanyakan anak perempuan Menekuni olahraga sepak bola mungkin hal yang kurang lazim Namun di usianya yang belum genap 15 tahun Zahra Muzdalifah Ini mengikuti kompetisi sepak bola dengan anak laki-laki Dan sudah sering memulai gulat juara Nama saya Zahra Muzdalifah Saya umur 14 tahun Saya pemain sepak bola dari tim Astil Papasibri Prestasi yang sangat membanggakan itu waktu aku ada di Norwegia Itu aku menjori, juara satu, ini salah satu medalinya Kita disana melawan tuan rumah Dan itu yang tersulit dari semua yang kita lawan Terus kita disitu gak pernah seri, gak pernah salah Dan kita menang terus Itu kita kesana pakai klub Astil Papasibri Usia, itu waktu aku masih usia 12 tahun Jadi aku dulu diajakin papa, Carmen Fusal Aku cuma kayak tenang-tendang ke dinding lah Apalah gitu kan Selama 2 tahun aku kayak gitu doang Terus selama-selamaan disitu aku udah bisa shooting, passing, juggling, dan lain-lain Terus papa lihat, wah kamu punya kelebihannya padahal gak ada yang ngajarin gitu Akhirnya papa ngelessin aku deh di SSB Pertama kan, udah 1 tahunan aku udah ikut tournament sana-sini Udah ikut kompetisi, ya kan Akhirnya lama-kelamaan aku pindah ke Astil Papasibri sampai sekarang Keseruannya Kayak kita gara-gara sepak bola ini punya banyak teman Bisa berkomunikasi kemana-mana Kayak mendapatkan info baru gitu Apalagi yang keluar negeri kan Punya teman-teman luar negeri baru Gitu gitu, asik-asik bareng gitu loh Terus permainannya juga seru kayak Dapet bola, gocek Kayak dapet lawan harus kemana deh gitu Harus ada kayak buat pikiran jadi lebih cepat gitu Julu takut sih Agak kayak, aduh aku gak mau mam Takut kalau gitu-gitu Terus mama langsung kayak, apaan sih kamu gini-gini Gak ada rasa takut gini-gini Mereka tuh sama aja, cewek cowok tuh sama Semenjak disupport kayak gitu sama papa mama Aku udah gak takut lagi Itu waktu sekitar masih kecil, 12-13an Orang tua lah pastinya Keluarga, keluarga besar Gara-gara mereka Aku sampe sekarang sampai kayak gini Masih terus lanjut main bola Kalau tanpa mereka mungkin aku kayak udah males Kayak orang banyak di luar Mereka gak ada yang nganterin Kayak misalnya mama pada sebuah kerja atau apa Dia gak jadi latihan, akhirnya jadi males Akhirnya gak jadi Tapi karena mama papa ini kayak Setiap hari itu dia jemput Lanter jemput aku terus dari sekolah Terus ke tempat latihan Kayak bener-bener Gak ada supir, gak ada apa Dia terus yang nganterin aku sampe sekarang Di luar negeri Neymar sama James Rodriguez Itu karena mereka main bola yang pertama bagus Yang kedua mereka juga ganteng Kalau di dalam negeri sekarang Habis sekarang belum ada Sudah cinta aku menjadi pemain tepak bola profesional sebenarnya Aku rencana mau lanjut ke Jerman Aku lanjut karir tepak bola disana Aku lanjutin bakat aku disana Apai aku bener-bener gak bisa melanjutkan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!